Assalamualaikum semuanya Cilor Giant Ini tuh enak banget Menurut aku lebih enak daripada Cilor yang kecil-kecil Jadi wajib banget tonton sampe abis Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin Aci Frozen Ini tuh kemarin aku buat Apa ya, martabak Cilor Kalau gak salah, cuman karena sisanya masih banyak Aku kulkasin dan hasilnya tuh kurang lebih seperti ini Jadi disini tuh poinnya Aku tuh mau nunjukin Kalau Cilor itu bisa di frozen ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh udah beberapa hari yang lalu Bahkan kayaknya udah berminggu-minggu Aku bakalan tunjukin Aci Sekeras ini yang keluar dari kulkas Ini tuh masih bisa dimasak Dan hasilnya tuh bakalan kenyal-kenyal Jadi kalau teman-teman mau buka usaha Cilor frozen Boleh banget ini nih contohnya Walaupun di frozen Dia tetep bagus banget Tapi ya gitu Dia agak nempel sana Nempel sini Tapi ya gak apa-apa sih Kita pisah-pisahin aja semuanya seperti ini Kalau udah kita langsung aja sisihin Kita siapin telurnya ya teman-teman ya Disini untuk telurnya Karena Cilor Maksud aku Aci nya juga agak banyak Disini aku pake full 1 butir telur ya Disesuaikan aja teman-teman Kalau kalian mau jualan Disini tuh Karena aku pake bahan sisa ya Jadi seadanya aja aku pake gitu loh Untuk perasanya disini aku ada Royco Aku bener-bener gak ada yang aneh-aneh Cukup pake Royco Terus sama pake lada Itu udah cukup banget ya Jadi emang gak aneh-aneh banget Secukupnya aja seujung sedok makan gitu loh Kalau kebanyakan nanti Rasa Royco teman-teman Kita kocok sampai dia tuh Baru-baru tercampur Kalau udah tercampur Kita langsung aja siap masak Pertama disini aku udah siapin teflon Aku bakalan Kasih ini ya teman-teman ya Minyak secukupnya aja Jangan terlalu banyak Nanti dia bakalan Full minyak gitu loh teman-teman Jadi kita pake secukupnya aja Setelah itu kita masukin Aci yang udah kita pisah-pisahin tadi ya Kita langsung aja masak Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh baru aja aku masukin Dia udah mulai Tekstur kenyalnya tuh udah mulai keluar gitu loh teman-teman Soalnya aku kemarin Buat acinya tuh Teksturnya mirip-mirip kayak jelly Jadi kalau teman-teman penasaran sama Tekstur cilor Maksud aku cilok Maksud aku aci yang Teksturnya tuh bener-bener kayak jelly itu Kalian bisa langsung aja Tonton di video aku tuh Buat martabat cilor itu loh Itu tuh juga enak banget sih Cuman karena aku lagi Gak mau ribet-ribet gitu Jadi dibuat kayak gini aja tuh Udah enak banget teman-teman Dan apalagi ini tuh Boleh banget di frozen gitu loh Jadi kalau teman-teman Pengen jualan frozen Ini sih referensi Yang menurut aku wajib banget Dicoba Karena itu enak banget Aku gak bohong Ini sambil aku aduk-aduk terus Biar dia tuh matangnya merata ya teman-teman Soalnya takutnya Kalau gak diaduk-aduk Dia tuh matangnya gak merata gitu loh Emang sedikit agak-agak lengket gitu Tapi gak apa-apa Ini masih bisa dibisah-bisahin Walaupun dia lengket Kalau menurut kalian Aci-nya udah mulai Matang Pokoknya jangan terlalu lama ya teman-teman Soalnya kalau aci-nya terlalu lama dimasak Dia tuh kayak kering gitu loh teman-teman Biar dia gak keburu kering Kita langsung aja rata-ratain seperti ini Dan kita langsung aja siram telurnya sekarang ya teman-teman ya Soalnya kalau kelamaan Ya itu tadi aku takutnya Ciloknya Aci-nya bukannya malah kenyal Malah dia tuh crispy teman-teman Ini dia telurnya Kalau bisa Telurnya tuh bener-bener Gak ada putih-putihnya lagi gitu loh teman-teman Biar dia tuh encer seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Jadi dia langsung nyebar gitu loh telurnya Gak ngumpul jadi satu Ini kalau udah seperti ini Biar dia tuh bener-bener mateng Walaupun gak dibalik Aku langsung aja tutup ya teman-teman ya Dipastiin lagi teflonnya tuh ada tutupnya Kalau teman-teman gak punya teflon yang ada tutupnya kayak gini Boleh banget sih Aku bakalan kasih referensi teflon yang ada tutupnya ya Jadi langsung aja cek Sekarang juga kalau kalian pengen saman kayak aku Ini tuh ada endapan minyak ya Jadi menurut aku ini tuh udah mateng Bukan Itu tuh yang kuning-kuning yang masih cair itu bukan endapan kalor Itu tuh endapan minyak Jadi kalau udah seperti ini Kita langsung aja angkat ya teman-teman ya Ini udah mateng Dan Ini Cilor jahayanya udah siap disajikan sih Ini tinggal langsung aja di Pindah tempat ini tuh gak lengket sama sekali ya Tuh kayak gampang banget sih Ini kalau udah seperti ini Kita bisa langsung aja kasih bumbu atau perasaan Untuk perasanya aku simple-simple aja teman-teman Disini aku pake antaka balado ya Ini aku siram-siram seperti ini aja Ini tuh walaupun cuman gini doang nih Rebutan pasti Insya Allah rebutan ya teman-teman ya Karena emang saking enaknya Ini aku bakalan potong-potong kayak pizza aja Sebenernya agak susah ya pake pisau ya Kalau bisa pake gunting gitu loh teman-teman Soalnya kan acinya agak Agak jahil Dipotong bukannya Apa Bukannya dia copot atau kebelah Dia malah nempel-nempel Bukan misalnya sendiri Dipotong aja selesai selera Diaduk-aduk juga boleh Tapi menurut aku Dibuat pizza kayak gini Lebih enak sih makannya Tuh kayak gini Tapa berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Entah lidah aku yang salah Atau kayak gimana Itu kayak ada semuki-semukinya gitu loh Pokoknya ini tuh Enak banget Bahkan ciloknya ini Atau acinya tuh Kenyalnya tuh gak Gak keras gitu loh Bener-bener kayak Jelly gitu Jadi buat teman-teman yang penasaran Sama resepnya Langsung aja tonton Video aku Pas buat Acinya di Martabak Cilor aku ya teman-teman ya Langsung aja di cek sekarang juga Thank you thank you thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku Sampai abis